Guna menekan lonjakan kasus positif COVID-19 yang dikhawatirkan muncul usai libur Idul Fitri 2021, berbagai kebijakan dan aturan pun dikeluarkan pemerintah. Oleh karenanya, aturan larangan mudik terus diperketat, hingga pengawasan di berbagai titik penyekatan pun mulai gencar dilakukan. Larangan mudik tidak hanya disampaikan kepada masyarakat, melainkan juga berlaku untuk seluruh aparatur sipil negara atau ASN lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junet menegaskan bahwa ASN, baik PNS maupun PPPK beserta keluarganya, dilarang melakukan bepergian keluar daerah atau mudik menjelang dan sesudah Idul Fitri. Sudah sewajarnya jika ASN juga mengajak masyarakat di lingkungannya untuk bersama-sama mematuhi kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Pan-RB. Kebijakan ini diambil untuk menekan penyebaran COVID-19, mengingat selama ini telah terjadi peningkatan potensi penularan COVID-19 selama masa libur panjang. Bagi ASN yang tetap nekat melakukan mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah, siap-siap mendapatkan sanksi disiplin tingkat sedang hingga berat, seperti berupa penurunan jabatan maupun pencopotan atau dipecat. Pihaknya menghimbau agar seluruh ASN bisa mematuhi kebijakan larangan mudik tersebut. Ini sudah jelas aturannya atau edarannya dari Kementerian bahwa PNS pun tidak boleh mudik. Ini harus betul-betul dipatuhi karena ada sanksi disitu. Sanksinya berupa penurunan jabatan, yang paling parah ini adalah dipecat. Harapannya semua ASN, terutama yang di pemerintah kota Pekalongan, betul-betul mematuhi itu. Saya juga menghimbau kepada ASN, ada beberapa ASN yang sudah izin ke saya untuk mudik walaupun hanya satu hari, tetapi saya dengan tegas tidak mengizinkan maupun tidak mengeluarkan surat izin. Nanti kan di jalan juga mereka disekat, jadi pasti tidak bisa mudik. Ini kalau ketahuan memang akan kita laporkan dan bukan hanya kepada daerah maupun itu warga pun bisa melaporkan kalau mendapati ASN yang mudik.